Kamu pasti pernah mendengar bahwa orang-orang yang disebut sebagai morning person dinilai lebih produktif dari orang-orang kebanyakan karena beraktivitas di pagi hari bisa memberikan dampak yang positif untuk hidupmu. Kalau kamu siap untuk mengubah pola hidupmu jadi lebih baik, semuanya bisa dimulai dengan rutinitas pagi yang efektif. Baca suara kali ini merangkum sebuah buku berjudul The 5 I Am Club yang ditulis oleh Robin Sharma. Buku The 5 I Am Club menyajikan pengajaran dengan tepat bagaimana melakukan rutinitas pagi yang efektif dan bermanfaat positif. Menariknya, buku pengembangan diri ini dikemas dalam bentuk novel yang mengisahkan sebuah kisah fiksi yang menarik untuk mengilustrasikan pengajaran ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Baca Suara. Di channel ini, saya membahas buku-buku populer yang ada di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Kalau kamu suka, silakan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Karena akan lebih banyak lagi buku-buku keren yang harus banget kamu tahu. Dan yang terpenting, tonton video ini sampai habis biar kamu bisa dapetin insight dari ringkasan buku ini secara utuh. Rutinitas pagi untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Toko-toko sukses di dunia memiliki kebiasaan berbeda dengan orang rata-rata. Salah satu kebiasaan tersebut adalah memulai aktivitas sejak dini hari jam 5 pagi dan memaksimalkannya. Waktu pagi merupakan waktu paling potensial dari satu harimu. Memulai, mengisi, dan membiasakan waktu pagimu dengan kebiasaan yang dilakukan orang-orang sukses ini akan menjadikan hidupmu lebih bahagia, lebih bermakna, dan bonusnya lebih sukses. Dari buku ini, kamu akan mempelajari beberapa formula dan kebiasaan yang harus kamu jalani di waktu pagi untuk memunculkan potensi terbaik dari dirimu. Insight menarik yang akan kamu pelajari antara lain, Kenapa harus memulai aktivitas di waktu pagi? Bagaimana cara melatih ketelitian dan kedalaman dalam bidangmu? Bagaimana cara melatih kebiasaan baru? Mengenal formula 20-20-20 Dan bagaimana cara menerapkan taktik kejeniusan abadi? Jangan jadi manusia rata-rata, karena kamu memiliki potensi yang luar biasa. Sadarilah, bahwa kamu ada di dunia ini untuk melakukan hal-hal besar, menghasilkan karya monumental, menjadi pengusaha yang sukses dan pemimpin yang hebat. Setiap orang memiliki panggilan hidupnya masing-masing dan memiliki potensi besar untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Sayangnya, gak banyak orang yang mampu meraihnya karena terperangkap oleh rasa takut dan rasa ragu dalam prosesnya. Mereka merasa berada di jalan yang salah ketika mereka mulai ditimpa masalah. Padahal, perubahan itu memang sedikit menyakitkan dan membuat kamu gak nyaman. Beberapa orang ada yang terjebak dengan kondisi saat ini. Kondisi ketika mereka berada di bawah, ketika mereka mengalami kegagalan. Mereka gak lagi yakin bahwa mereka masih punya masa depan yang cerah kalau mereka berusaha dan mengubah kebiasaannya. Potensimu yang luar biasa juga terhambat akibat kecanduan akut akan dunia digital. Kamu disibukan oleh hal-hal yang remeh dan gak terlalu bermanfaat di setiap harinya seperti mengecek email, bermain game, membalas chat di sosial media, dan lain-lain. Kebiasaan itu hanya akan mengalihkan kamu dari tujuan besar hidupmu, yaitu hanya akan menjadikan kamu manusia rata-rata. Untuk menjadi sukses dalam kehidupan personal dan profesional, kamu perlu menerapkan kebiasaan-kebiasaan produktif sebagaimana yang dilakukan para legenda di bidangnya. Kesuksesan bukanlah warisan atau pemberian, melainkan hasil dari kebiasaan positif dan produktif. Kebiasaan produktif ini dimulai di pagi hari, jam 5 pagi. Hidupmu dalam satu hari ditentukan oleh caramu memulai dan mengisi waktu pagimu. Pagi hari adalah waktu di saat kamu berada dalam potensi terbaik. Ketika kamu bisa memanfaatkan waktu pagimu dengan sebaik-baiknya, kamu akan mampu mengubah hidup seperti para legenda. Rutinitas pagi merupakan kunci dari semua aktivitasmu. Memulai aktivitas di pagi hari dengan kegiatan yang produktif akan mempengaruhi keseluruhan harimu. Hidupmu akan menjadi lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bijaksana kalau kamu tahu cara memanfaatkan waktu pagimu. Jangan hidup seolah-olah Anda bakal hidup seribu tahun lagi. Kematian mengintai Anda. Selagi Anda masih hidup, mumpung Anda masih ada di muka bumi ini, berjuanglah untuk menjadi orang hebat sejati. Markus Aurelius Untuk menjadi seorang ahli, membutuhkan ketelitian dan kedalaman. Orang yang ahli di bidangnya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi terhadap pekerjaannya. Mereka menguasai bidang mereka secara mendalam. Buah dari latihan yang berkelanjutan dan dalam waktu yang nggak singkat. Mereka nggak mengerjakan pekerjaan mereka secara asal-asalan seperti orang rata-rata kebanyakan. Mereka fokus mengerjakan sedikit pekerjaan secara detail dengan hasil yang sangat memuaskan. Untuk menjadi seorang ahli, kamu harus memiliki kesadaran diri terlebih dahulu. Kesadaran akan potensi yang kamu miliki dan juga kesadaran akan adanya peluang. Hal ini akan mendorongmu untuk terus belajar dan bertumbuh. Ketika kamu belajar dan bertumbuh, kamu bisa menentukan berbagai pilihan terbaik secara otomatis ketika kamu menerapkannya. Pilihan yang baik akan berdampak pada hasil yang jauh lebih baik yang ditandai dengan peningkatan pendapatan dan pengaruhmu dalam kehidupan pribadi dan profesional. Ada empat fokus pembuat sejarah yang perlu kamu terapkan. Fokus pertama adalah penggunaan modal IQ. Hal ini berkaitan dengan potensi diri yang kamu wujudkan dan manfaatkan sebagai modal. Yakinlah bahwa kesuksesan gak tergantung dengan bakat bawaan lahir, melainkan konsistensi dalam mengembangkan potensi yang kamu miliki, sekecil apapun itu. Waktu pagi merupakan waktu paling tepat untuk kamu mengembangkan segenap potensi. Fokus kedua adalah membebaskan diri dari pengalih perhatian. Pengalih perhatian atau distraksi adalah pencuri kreativitas dan produktivitas. Salah satu pengalih perhatian terbesarmu adalah gadget dan dunia digital. Waktu pagi merupakan waktu di mana distraksi paling sedikit. Ketentraman, kesunyian, dan kedamaian di waktu pagi akan membantumu kembali fokus untuk mengembangkan potensi besarmu. Fokus selanjutnya adalah mengasah keahlian pribadi. Untuk menjadi ahli di bidang tertentu, kamu membutuhkan waktu latihan yang banyak. Manfaatkan satu jam dari waktu pagimu untuk meningkatkan keahlian tersebut. Fokus terakhir adalah konsistensi. Latihlah dirimu untuk selalu bangun jam 5 pagi dan manfaatkan waktu pagi sebaik-baiknya. Aktivitasmu di pagi hari akan mempengaruhi satu harimu. Ketika kamu melakukannya setiap hari, dampaknya akan terasa pada minggu, bulan, bahkan tahun. Untuk melatih kebiasaan baru, dibutuhkan kendali dan disiplin diri. Tantangan terbesar dalam menjalankan rutinitas pagi adalah konsistensi. Memulai sebuah kebiasaan baru memang nggak mudah. Kamu membutuhkan kendali, keyakinan, dan disiplin diri yang tinggi. Untuk tetap konsisten, kamu membutuhkan tekad yang kuat. Oleh karena itu, hanya orang-orang sukses yang bisa melakukannya. Mereka tetap berjuang meski berada dalam kesusahan dan kesakitan. Mereka bahkan tetap melakukan kebiasaan baru itu meski mereka sama sekali nggak menyukai apa yang dilakukan. Itulah yang dinamakan konsistensi, hal yang sulit dilakukan oleh manusia rata-rata. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar kamu punya konsistensi dalam menjalankan kebiasaan pagi. Sebuah rutinitas terbentuk dari proses ini. Pertama, temukanlah pemicu atas kebiasaan baru yang ingin kamu bentuk tersebut. Dalam hal bangun pagi misalnya, alarm bisa dijadikan sebagai pemicu untuk memulai kebiasaan bangun pagi. Kedua, ketika alarm mulai berbunyi, bangun dan berdirilah langsung sebelum otak primitifmu mengeluarkan berbagai alasan meyakinkan untuk tetap berada di atas kasur. Ritual ini sangat penting agar otakmu mulai membuat pola baru terhadap kebiasaan baru. Hal yang ketiga adalah memberikan reward pada dirimu sendiri kalau kamu berhasil melakukan kebiasaan baru ini. Reward atau imbalan ini bisa ditentukan sebelum kamu memulai kebiasaan baru. Salah satu contoh misalnya dengan membeli makanan yang kamu suka, jalan-jalan, dan lain-lain. Terakhir, lakukan pola ini secara terus menerus selama 66 hari. 22 hari pertama merupakan masa penghancuran, masa di mana kamu membunuh kebiasaan lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru. Masa ini merupakan masa yang paling berat dan sulit. 22 hari berikutnya adalah masa penerapan, masa di mana terjadi kekacauan. Pada siklus ini, kamu akan bingung, frustasi, dan rasanya ingin berhenti untuk menerapkan kebiasaan baru tersebut. Ketika kamu berhasil melewati fase kedua, kamu masuk dalam masa 22 hari terakhir, yaitu masa integrasi. Masa di mana kebiasaanmu sudah terintegrasi dan sudah menjadi sifat kedua. Perbaikan kecil setiap hari, yang tampaknya tidak signifikan, ketika dilakukan secara konsisten sepanjang waktu, membuahkan hasil yang mengejutkan. Robin Sharma Formula 20-20-20 Untuk mengisi aktivitas pagi yang berharga Rutinitas bangun jam 5 pagi saja nggak akan cukup untuk menjadikanmu sukses dalam kehidupan personal dan profesional. Kamu perlu menerapkan formula 20-20-20 untuk mengisi waktu pagimu yang berharga dengan rutinitas luar biasa seperti yang dilakukan para legenda. Formula 20-20-20 merupakan pembagian aktivitas selama 1 jam di waktu pagi setelah bangun pagi jam 5. Formula ini membagi rutinitas pagi dalam 3 bagian. 20 menit pertama untuk olahraga, 20 menit kedua untuk merenung, dan 20 menit terakhir untuk belajar. Pada 20 menit pertama, yaitu jam 5 sampai 5.20, isilah dengan melakukan kegiatan fisik yang mampu menghasilkan keringat. Beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan seperti jumping jack, sprint, atau lompat tali. Pastikan kamu berkeringat. Kegiatan fisik 20 menit di waktu pagi ini akan menurunkan kortisol, hormon ketakutan yang menghambat kejeniusan. Hormon ini sangat tinggi di waktu pagi. Selain itu, kegiatan fisik di pagi hari juga akan meningkatkan kinerja kognitif. Otakmu juga jadi lebih sehat dan terbebas dari stres. Pada 20 menit berikutnya, yaitu jam 5.20 sampai 5.40, isilah dengan merenung. Suasana pagi yang tenang, damai, dan tentram sangat cocok digunakan untuk merenung. Waktu merenung ini gunakanlah untuk memikirkan hal-hal penting dalam hidupmu dan cita-cita masa depanmu. Kamu juga bisa melakukan refleksi atau evaluasi diri dengan membuat catatan harian. Dalam catatan harian ini, tulislah hal-hal yang harus kamu syukuri dalam hidup dan juga kesalahan-kesalahan masa lalu yang harus kamu lupakan. Menulis bisa jadi sarana menumpahkan ekspresi dan emosi sehingga jiwamu terasa bebas dan lapang. Momen merenung akan membuat hidupmu lebih bermakna dan lebih bijaksana. Jam 5.40 sampai jam 6 merupakan 20 menit terakhir dari waktu pagi potensial. Manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan keahlian pribadi dan profesionalmu. Ada beberapa aktivitas yang bisa kamu lakukan pada sesi terakhir ini seperti membaca buku, mendengarkan podcast, atau nonton video di channel YouTube Baca Suara. Aktivitas belajar ini akan meningkatkan nilai diri sehingga pendapatan dan pengaruhmu juga semakin besar. Tidur lebih awal dan terapkan 10 strategi kejeniusan abadi Kamu akan sulit melakukan kebiasaan bangun pagi kalau kamu telat tidur dan nggak cukup tidur. Oleh karena itu, kamu perlu membiasakan diri untuk tidur lebih awal, tidur yang cukup, dan tidur berkualitas. Selain itu, ada 10 strategi penguat yang bisa mempercepat kesuksesanmu dalam menjalankan aktivitas harian yang disebut dengan taktik kejeniusan abadi. Strategi pertama dari taktik ini adalah gelembung ketat fokus total. Teknik ini bisa kamu terapkan dengan menghilangkan semua gangguan yang bisa mengganggu fokusmu di pagi hari, terutama gangguan digital. Taktik kedua adalah aturan 90-91. Dalam aturan ini, kamu menghabiskan 90 menit pertama waktu kerjamu untuk melakukan satu kegiatan yang kalau dikerjakan dengan taraf kelas dunia, akan membuatmu menjadi ahli di bidangmu. Taktik ketiga adalah metode 60-10. Setelah kamu menerapkan aturan 90-91, fokuslah mengerjakan pekerjaanmu selama 60 menit. Setelah itu, pulihkan dirimu selama 10 menit dengan melakukan kegiatan ringan seperti meditasi, jalan cepat, mendengarkan musik penggugah semangat, dan lain-lain. Taktik selanjutnya adalah 5 konsep harian. Dalam taktik ini, kamu perlu membuat 5 target kecil yang perlu kamu capai selama 1 hari ke depan. Taktik kelima adalah latihan fisik kedua, yaitu berolahraga. Taktik berikutnya adalah 2 protokol pemijatan. Jadwalkanlah untuk melakukan pemijatan 2 kali selama 90 menit sekali seminggu. Terapi ini bisa memperbaiki kinerja kognitif, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi stres. Taktik ketujuh adalah universitas lalu lintas. Kamu banyak menghabiskan waktumu di jalan, baik pergi ataupun pulang kerja. Misalnya, belajar hal baru dengan cara mendengarkan podcast atau audio pembelajaran. Taktik berikutnya adalah teknik tim impian. Temukanlah orang-orang terbaik yang bisa membantumu meningkatkan keahlian dan kemampuanmu. Lalu taktik ke sembilan, yaitu sistem desain mingguan. Kamu perlu mengalokasikan 30 menit dari waktumu untuk merancang kegiatan selama satu minggu ke depan. Hal ini akan membantu kamu tetap fokus dalam menghadapi hari-harimu. Taktik terakhir adalah murid 60 menit. Luangkan waktumu 60 menit setiap harinya untuk belajar agar keahlian personal dan profesionalmu semakin meningkat. Kesimpulan Buku Untuk memaksimalkan potensi, kamu harus membiasakan diri bangun di pagi hari jam 5 pagi dan mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan positif dan produktif. Untuk menjadi seorang ahli, kamu harus menguasai bidangmu secara mendalam dengan cara meyakini potensi yang kamu miliki, menjauhi gangguan, mendalami bidangmu setiap hari dan konsisten melakukannya setiap hari. Ada 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membentuk kebiasaan baru yaitu pemicu, ritual, dan imbalan. Formula 20-20-20 bisa diaplikasikan dengan menghabiskan 20 menit pertama untuk olahraga, 20 menit berikutnya untuk merenung dan 20 menit terakhir untuk meningkatkan keahlian personal dan profesional. Selain Formula 20-20-20, kamu juga perlu menerapkan taktik kejeniusan abadi untuk mempercepat kesuksesan. kejahin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.